Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mas Kuri dari NJ Channel Saat sekarang saya ada di depan atau di depan pintu masuk Candi Brau Mengenal Lusantara adalah mengenal budaya bangsa Budaya bangsa dimulai adalah dari peninggalan-peninggalannya Termasuk ini Candi Brau Candi Brau bukan kemarin sore ya Jadi ini adalah zaman kerajaan-kerajaan Majapai dulu Jadi sekitar abad 13500 atau 1350 tahun yang lantau Jadi Candi ini peninggalan sejarah Peninggalan budaya bangsa, budaya kita, budaya Nusantara Teman-teman jadi jangan lupa pada budaya bangsa dan budaya kita Kita adalah bangsa yang besar Dan bangsa yang besar adalah punya sejarah yang luar biasa Dan amat luar biasa Jangan lupa teman-teman subscribe, enjoy channel Dan saya Mas Kuri, mari masuk di tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menunggu Terima kasih selamat menikmati dari kejaksian atau orang yang menjaga atau juruk kuncinya dan yang lebih berkomenten bercerita, bapak monggo bapak silahkan cerita bapak dari ini candi peninggalan ini dari Musendok, monggo bapak silahkan jadi candi berawah ini merupakan candi yang paling tinggi di wilayah serulan dan candi ini dibangun oleh Raja Musendok pada abad ke-10 kalau tahun 939 Masehi dan ini diantara itu yang dibangun dan candi ini merupakan candi guda dan candi berawah ini termasuk tempatnya di wilayah Bejidong, Kejamatan Terulan Kabupaten, Mojegerso dan merupakan candi ini tingginya 25 meter dan panjang lebar 22,5 meter x 18 itu panjang dan lebaran candi berawah iya pak yang lain pak, mungkin ada yang bisa diceritakan yang merawat atau gimana jadi ini untuk perawatan terusuk kita mencari tipis-tipis terungan untuk ditugaskan untuk merawat gitu pak ya perawatannya dan candi ini saya sudah pernah di renovasi itu telah paling termasuk pertama oleh Belanda tahun 1920 1920 pak ya belum selesai akhirnya dituruskan tahun 1990 sampai akhir 1995 terima kasih pemerintah pemutaran terakhir dan terismikan 19 September 1995 oleh Bapak Wajiman Gorjano untuk pelaksinat yang sebelah sana itu pak ya oh iya iya itulah banyak kita sekilas untuk info dari saya terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih ini lah teman-teman jadi ini dari pencerita atau yang diceritakan Bapak tadi itu yang menunggu atau yang merawat jadi Candi ini tidak terbengkelai begitu saja karena dirawat oleh Femkap Wojokerto jadi ini adalah luar biasa dari sebelum ada Majapahit atau kerajaan Majapahit Tumpu Sendok itu adalah Raja, jadi sering saya bercerita itu Nusantara itu banyak Raja-Raja yang sampai sekarang belum banyak yang tahu dan belum mengerti ini adalah peninggalan sejarah yang luar biasa dan amat luar biasanya teman-teman, mari kita berkeliling di sini nah area ini luas dan terawat rumput-rumputnya terawat dan dirawat memang ada banyak teman-teman yang ambil gambar untuk freeway reading itu ini diantaranya kalau melihat batu bata yang lama dan baru ini cara membedakan nah ini baru kalau yang ini yang lama yang lebih dari seribu tahun lampau jadi orang tua kita dulu atau nenek moyang kita dulu membuat batu bata yang luar biasanya nah ini yang batu bata baru yang kelihatan masih rapi nah kalau yang ini ini batu bata yang lama nah ini ratusan tahun yang lalu tapi seperti batu bata kemarin nah kalau yang halus begini ini yang baru jadi ada yang lama ada yang baru jadi ya memang luar biasa batu bata biasa saja nah itu teman-teman seperti yang diceritakan bapak tadi ya itu tadi ini dulunya untuk pembakaran mayat jadi konon seperti itu ceritanya jadi bukan untuk pemujaan ya memang kebelakang atau kesini-sini itu untuk pemujaan jadi asal mulanya atau awal-awal dibangun dari busedok itu untuk pembakaran mayat kalau dilihat dari strukturnya memang untuk pembakaran mayat jadi itu lubang lubang seperti pintu memang tapi itu lubang tidak tidak boleh naik karena tinggi dan memang rawan juga latusan tahun yang lalu kita naik nanti kalau robo siapa yang nolong jadi lebih baik memang dari bawah saja kita kita salut dengan teknologi zaman dulu atau orang orang tua kita atau pengetahuan ya lebih mendekatinya pengetahuan pengetahuan tentang struktur bangunan dan cara membangun jadi seperti ini memang kelihatannya cuma dibata ditumpuk-tumpuk saja tapi itu ada teknik dan teorinya jadi kita tidak sampai berjuta ke sana karena saya tidak tahu jujur saya tidak tahu saya hanya pencerita pencerita apa yang saya lihat dan apa yang ditampilkan oleh bangunan ini jadi saya bisa bercerita hanya yang baru atau yang lama jadi yang ini ini baru terus yang lama seperti ini yang lama cuma itu saja yang bisa saya ceritakan yang lain-lain ini ini kropos bertanda atau menandakan bangunan ini memang sudah lama sekali seribu tahun yang lampau jadi lebih dari seribu tahun kalau yang ini batu batu biasa seperti tadi batu biasa jadi bukan batu batu sungai atau batu kali jadi ini batu-batu biasa yang dibakar jadi kalau di Mesir sana mengenal seperti batu sebenarnya itu juga dari tanah pasir dibakar nah seperti ini kalau ini murni tanah jadi tidak ada unsur pasirnya tapi kalau di Mesir itu Mesir Gunung itu ada unsur pasirnya dan dibakar nah ini nah ini kropos sudah kropos dimakan usia jadi kalau teman-teman mau lihat gimana terus masa sih ini sudah ratusan tahun yang lalu memang ya kelihatannya kelihatan baru itulah kehebatan orang tua kita atau nenek moyang kita Nusantara nah selamat menikmati